assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman di video kali ini coba kita update saham BRI yang di perdagangan hari kemarin BRI dibanting sampai 5% dan kalau kita bandingkan dengan saham semperbankan yang lain BCA juga turun kemudian BNI masih kuat bank mandiri juga turun tapi tipis teman-teman ini paling parah BRI sampai 5% kalau kita lihat harga 1 minggu ini turun 1 bulan juga turun tapi 3 bulan masih di atas masih naik terendah di 4.460 6 bulan 6 bulan juga trendnya sebenarnya udah mulai bagus ya di bulan Juli awal Juli itu 4.100 sekarang sudah 5.000 ya di atas 5.000 nah ini kalau teman-teman teman-teman lagi mengincar BRI siap-siap ya kemungkinan nanti kalau BRI dibawa turun lagi bisa ambil ya atau ambil di posisi sekarang nanti kita lihat ya year 2.000 ya year 2.000 nya masih turun 1 tahun ini sebenarnya sudah mau ketutup ini ya 1 tahun ini ya 5.600 eh ternyata kebanting lagi tapi trendnya ini masih positif ini ya kalau dia balik naik ya dari 5.000 ini ke 5.200 aja ini trendnya positif tapi kalau dia tembus ke bawah 5.000 dia bisa lanjut ke 4.500 5.500 ya 3 tahun masih naik 5 tahun masih naik newsnya coba kita lihat biasa statistiknya ya cek raporan triwulan 2 turun ya triwulan 1 naik triwulan 2 turun dan triwulan 3 belum tahu januari kita tunggu apakah ada dividen interim jadi nanti paling mendekati maret itu sudah naik lagi net cash flow minus 66 triliun net profit 29 triliun dividen 6,3% ya hutangnya besar coba kita bandingkan dengan bank mandiri coba sama ya net cash flow nya juga minus PNI sama PCA PCA juga net cash flow juga minus cop cop action nya dividen final sekitar bulan mart berarti harusnya sekitar desember atau januari itu sudah naik lagi kita kita lihat trend nya dulu ya trend nya bagus ini sudah mau mentok ini kalau teman-teman mau masuk bagus ini teman-teman asal nanti ada pantulan kalau hari ini hari jumat biasanya masih sulit untuk naik mungkin koreksi dulu asal tidak di bawah 5000 masih di atas 5000 ini masih kuat balik tapi kalau tembus tembus di bawah 5000 itu hati-hati bisa lanjut ke 4800 atau bahkan 4500 ya stochastic MACD buy ini koren bisa sell nih koren jualan banyak banget nih hampir 8 juta lot selama 2 hari makanya wajar ya koreksi rekomendasi masih 6000 coba kita cek historisnya historisnya itu september mulai turun sampai oktober baru setelah itu naik sempat turun lagi di januari coba tahun sebelumnya ini september naik oktober turun habis itu naik terus cepat kita lihat beritanya apa ya sampai RI sampai Ringga pukul CP Morgan rekomendasinya netral target harga dari CP Morgan untuk sampai RI di level 5500 tapi 29 analis masih baik jadi kesempatan lah bagi teman-teman kalau mau ambil ini ini saham yang cukup bagus mumpung koreksi tapi nanti tunggu pembalikan arah ini trendnya masih kalau nanti ada pembalikan arah volumenya cukup besar teman-teman bisa mulai masuk kan sudah koreksi lumayan ini hampir 8% 8% sudah balik lagi ke sekitar 5000 ribuan coba cek oscilatornya pasti masih kebanting masih balik tunggu paling enggak hari ini ya pedagangan hari ini kalau misalnya nanti mantul teman-teman boleh masuk oke itu dulu teman-teman untuk review saham PR ini mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi jangan terjebak di saham gorengan atau saham-saham yang baru IPO yang belum pasti lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus syukur-syukur dividennya juga rutin dan trend kedepannya juga masih bagus oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh